Halo guys, di video kali ini kita akan memberikan reaksi terhadap sebuah video yang mana dalam video tersebut ada dua orang konten kreator yang membuat konten video yang sangat cukup membahayakan dirinya sendiri guys Jadi, kedua orang konten kreator ini membuat video dengan memakan kalajengking yang masih hidup Nah, langsung saja kawan-kawan kita lihat di video selanjutnya Kedua orang pemuda ini, ini lagi membawa ember dan mereka sedang mengumpuli batu Namun, ada salah satu temannya melihat kalajengking dibalik dari batu ini Dia sepertinya memanggil temannya untuk melihat kalajengking dan mengambilnya Dan mereka guys mengambil kalajengking dibalik dari batu ini menggunakan kayu Dan mereka merasa senang karena telah menemukan kalajengking di tempat batuan-batuan ini Dan mereka menggunakan kayu untuk mengambil kalajengking dibalik dari batu ini Dan kawan-kawan melihat bahwa kalajengking ini tidak terlalu agresif dan kalajengkingnya cukup besar Ketika kawan-kawannya menemukan kalajengking lagi, dia berteriak dan sangat-sangat senang sekali karena menemukan kalajengking Ketika sudah mengambil semua kalajengking dibalik dari batu tersebut Dan mereka pun akhirnya pergi dan langsung mencuci kalajengking tersebut menggunakan air Mencuci kalajengking menggunakan air dan mengaduknya menggunakan tangan mereka Untuk memindahkannya mereka menggunakan sendok yang seperti jaring-jaring sendoknya guys Ini kalajengkingnya sudah selesai dicuci Dan kalian bisa melihat di depannya ada 2 botol kaleng Mungkin itu kita tidak tahu jenis apa itu dan kemungkinan itu akan menjadi bahan tambahan untuk penyedap mengkonsumsi kalajengking tersebut Dan 2 botol kalengking tersebut Sepertinya seperti susu warna putih dan mereka mencampurkannya ke dalam wadah kalajengking tersebut guys Dan mereka mengaduk-aduknya Dan mereka juga menambahkan cabai Namun cabai ini tidak langsung dimasukkan ke tempat wadah kalajengking tersebut Tetapi baru pisah wadah ya kawan-kawan Dan dia pun guys mereka mengambil ke kalajengking yang sudah dicampur dari 2 botol kaleng tersebut yang sudah warna putih Mereka mengambil dari situ dan mengoleskannya ke dalam cabai merah tadi dan langsung mengkonsumsinya guys Ini sungguh-sungguh berbahaya Kedua pemuda ini guys mengkonsumsi kalajengking tersebut tanpa efek samping langsung ke dalam tubuh mereka Dan ini kawan-kawan bisa melihat bahwa di ekor kalajengking biasanya kan ada seperti jarum untuk mengeluarkan bisa kalajengking tersebut Namun di ujung ekor tersebut tidak tersedia lagi guys Mungkin sudah dipatahkan atau sudah dibuang oleh mereka Ya, ya kib, kib, kib Uwah Dakh atui semuanya Cuciat Ya, ya kib, 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 kib Ya, kib Ya, kib, kib guys lagi-lagi dia kena jepit oleh kala jengking akan tetapi dia terus mensantap kala jengkingnya guys guys konten ini tidak untuk ditiru karena konten ini cukup berbahaya guys jadi kita lihat saja bagaimana mereka sangat menikmati kala jengking ini jengking kedalam cabai guys bentik 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 kala jengkingnya masih hidup guys dan dia memakan kala jengking ini dimulai dari ekornya guys kalian bisa melihat dia memakan kala jengking mulai dari ekornya terus hingga ke badan dan kebagian kepala dari kala jengking ini guys oke guys kita sudah melihat bagaimana dua konten kreator ini membuat konten yang cukup ekstrim menurut saya dan konten ini tidak untuk ditiru dan konten seperti ini hanya dilakukan yang sudah berpengalaman ataupun yang profesional mungkin itu saja guys dan jangan lupa like dan subscribe youtube saya di youtube bang raja si payung si malungun oke kawan-kawan terima kasih guys kita tidak tahu jenis kala jengking apa yang mereka gunakan atau jenis kala jengking yang mereka konsumsi dan kita menyarankan kawan-kawan tidak mengikuti konten-konten seperti ini karena konten ini cukup berbahaya kepada diri kita kita sudah mencari jenis kawan-kawan terima kasih